selamat menikmati dan memang subhanallah menjalin hubungan yang baik dengan mertua ini menjadi satu hal yang hendaknya menjadi PR bagi kita semua bahkan di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Maliki yang ada di Makkah beliau termasuk menyebutkan bahwa diantara baktinya seorang istri kepada suami yaitu hendaklah seorang istri itu yukaddim yaitu mendahulukan yukaddim haqqahu haqqzuj ala haqhiha yaitu hendaknya seorang istri itu mendahulukan haknya suami diatas haknya sendiri dan termasuk diantara contoh bagaimana dia mendahulukan haknya suami melebihi haknya sendiri adalah dengan bagaimana dia berupaya untuk bisa berbakti kepada mertua ya berbakti kepada orang tua suami dan memang ya subhanallah ketika kita menikah makanya harus kita pahami bahwa pernikahan kita ini bukan urusan hanya dua orang saja bukan hanya urusan dua seseorang suami dan seorang istri ada banyak orang yang akan terlibat di dalamnya itu yang harus kita sadari sehingga kalau ada orang berpikir yang namanya pernikahan maka jangan hanya berpikir bahwa sebentar lagi nanti aku punya suami jangan dicukupkan sampai di situ ketahilah sebentar lagi punya suami dan sebentar lagi berarti kita punya orang tua tambahan kalau dulu orang tua kita dua maka sekarang orang tua suami pun menjadi orang tua kita kalau dulu mungkin punya saudari hanya dua gak taunya suami punya saudara sepuluh oh berarti nanti saudara saya nambah jadi dua belas jadi harus seperti itu sehingga kalau dari awal kita sudah punya gambaran seperti ini bahwa hidup kita nanti tidak hanya melulu antara suami dengan istri maka ketika kita memasuki dunia pernikahan kita gak akan kaget karena ternyata urusan kita bukan hanya dengan suami ada keluarganya suami yang saat ini pun menjadi keluarga kita dan bahkan luar biasanya begitu Allah ingin menjadikan hubungan antara mertua dengan menantu itu menjadi hubungan yang sangat indah bayangkan sehingga sampai ketika seorang menikah maka mertuanya itu menjadi mahrumnya menjadi mahrumnya bahkan kalau ada pernikahan yang terputus pernikahan mungkin seorang suami istri bercerai maka dengan mertuanya gak akan bercerai selamanya tetap jadi mertuanya sampai selamanya mahrumnya tidak akan berhenti itu mahrum yang abadi akhirnya menjadi kayak mahrum yang benar-benar mahrum karena nasa padahal mahrum pernikahan jadi dengan menikah dengan seorang laki-laki maka secara otomatis orang tuanya menjadi orang tua kita yang bahasa lain disebut mertua yang itu menjadi mahrum bukan hanya sekedar labelnya bahwa mertua itu orang tua suami bahkan menjadi mahrum sehingga kita berduaan tidak ada keharuman artinya dan artinya mahrum tidak boleh ada pernikahan kayak orang tua dengan anaknya dan tidak akan terputus walaupun seandainya nanti dalam pernikahan tersebut tidak berjalan lancar harus bercerai dengan pasangannya tapi dengan mertuanya tidak akan putus begitu cara Allah untuk menunjukkan buasanya mertua itu punya posisi seperti orang tua kita seperti orang tua kita bagaimana cara kita menghormati mengabdi berbakti mencintai menyayangi mereka maka disini yang harus kita pelajari bersama hanya kadang subhanallah berapa banyak permasalahan yang kadang terjadi hubungan menantu dan mertua itu tidak menjadi indah ini dikarenakan ya kurang ilmu dan sebab biasanya ya sebab terjadinya perpecahan antara menantu dan mertua ini adalah ego masing-masing menantu ego punya ego yang besar mertua juga seperti itu jadi kalau tadi judulnya memahami karakter seorang mertua ini enggak ini sebenarnya sudah menjadi satu hal yang harus artinya sekarang kunci penting artinya harus kita fahami terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada cara-caranya apa saja sih yang hendaknya kita lakukan maka kunci penting yang harus kita fahami adalah seperti apapun karakter mertua kita seperti apapun apakah dia mau lembut kah atau mau kasar kah mau baik kah atau enggak kah maka kewajiban kita sebagai seorang menantu adalah menghormati beliau seperti hormat kita kepada orang tua kita menyayangi beliau seperti sayang kita kepada orang tua kita jadi harus seperti itu itu harga mati enggak bisa ditawar-tawar walaupun tidak baik karena di saat kita punya orang tua enggak baik pun enggak boleh yang namanya misalnya hati kita pun merasa tidak nyaman hati kita ini rasanya karena mungkin ada orang orang yang diuji punya orang tua enggak baik tapi tetap tidak boleh menjadikan kita putus dalam bakti maka seperti itu pun kepada mertua jadi jangan menuntut karakter orang tua itu harus sesuai dengan kehendak kita jadi harus kita fahami artinya tadi yang paling penting poin penting seperti apapun karakter mertua kita maka kita harus melihatnya seperti kita melihat orang tua kita yaitu harus kita hormati harus kita sayangi harus kita perlakukan dengan baik nah jika seperti ini maksudnya apa agar kita tidak menuntut yaitu tadi mertua harus sesuai dengan yang kita suka soalnya mertua baik baru kita baikin karena mertua ramah baru kita ramah karena mertua sering memberi baru kita memberi oh kalau gitu salah kita jadi enggak seperti itu seandainya mertua kita enggak sesuai harapan kita mungkin kita pengen orang tua kita lembut eh enggak tahu kita punya mertua kasar maka tetap itu adalah orang tua suami sebagaimana suami punya kewajiban untuk mencintai orang tuanya maka kita punya kewajiban untuk mencintai orang yang memang wajib dicintai oleh suami kita harus seperti itu orang tua suami wajib untuk dicintai oleh suami kita maka jangan jadi kita penghalang antara cinta mertua dengan cinta suami jadi kan jangan kita pisahkan nah ini banyak kesalahan adalah ketika seorang menikah lalu dia menganggap suami itu adalah hak miliknya makanya begitu indahnya syariat nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam ya buasanya ketika ada seorang wanita seorang lelaki menikah dengan seorang wanita maka tetap yang wajib dipatuhi oleh suaminya adalah ibundanya lalu ketika ada seorang wanita menikah dengan suaminya maka yang wajib dipatuhi adalah suaminya kok kayak enggak adil ya yang mengatakan enggak adil itu biasanya orang-orang yang enggak belajar syariat dengan sempurna jadi belajarnya setengah-setengah sehingga akhirnya sering perasaan kabur dengan syariat apa yang tidak adil sangat adil sangat adil malah kalau akan menjadi timpang kalau sampai seorang suami kalau nikah harus patuh kepada istri seorang istri kalau nikah patuh kepada suami ngaco itu nanti semuanya akan menuntut untuk patuh enggak ketemu rumah tangganya sehingga kepatuhan kepada orang tua bagi suami itu tetap wajib lalu kenapa yang perempuan enggak kenapa berpindah kepada suami karena kita sudah diambil dari orang tua kita tanggung jawab amanah yang awalnya dipegang diemban oleh orang tua diambil alih oleh suami sehingga kepatuhan kita adalah tetap kepada suami karena sekarang suami yang menjadi kowam akan tapi suami menjadi kowam adalah untuk kita menjadi pemimpin bagi kita tapi di mata orang tuanya mereka adalah anak dan itu tidak bisa diganggu-gugat di mata orang tuanya tetap anak setinggi apapun pangkatnya sehingga makanya patuhnya suami kepada orang tuanya itu harga mati sebagaimana patuhnya kita kepada suami dan ini untuk keseimbangan memang seperti itu dan kalau kita melihat contoh ini jangan langsung aduh enak banget jadi suami jadi istri kok jadinya kayak kita dijatuhkan ya enggak juga karena sekarang mungkin yang ngomong begitu posisi sebagai istri ketahui lah satu saat kita juga jadi mertua satu saat kita akan sampai pada posisi itu insyaallah kita akan punya menantu maka lihat sekarang kalau sekarang posisinya jangan-jangan mikirin posisi kita sebagai istri kalau posisi kita sebagai mertua orang tua dari seorang anak laki-laki yang akan menikahi seorang wanita apa yang kita harap apakah lalu dia meninggalkan kita lebih patuh kepada istrinya atau dia tetap patuh kepada kita yang telah membesarkannya maka kita akan menjawab kita pun akan berharap dia tetap menjadi anak yang patuh dekat dengan orang tuanya jangan sampai pernikahan menjadi sebab seorang anak menjadi durhaka kepada orang tua itu kan yang kita harapkan jadi jangan jadi jangan hanya melihatnya itu dari satu satu pintu syariat itu tidak begitu yang dibahas oleh syariat yang dibahasnya adalah untuk urusan banyak hal bagaimana syariat itu mengatur supaya seimbang agar semuanya menjadi indah dan kenapa suami harus tetap baik kepada orang tua lo ketahilah berbuat baik kepada orang tua ini membuka pintu semua kebaikan semua pintu kebaikan itu kalau sudah seorang anak berbakti kepada orang tuanya itu akan membawa keberkahan kebahagiaan kebaikan dunia akhirat dan lihat kalau sudah seorang suami mendapatkan kebaikan itu siapa yang paling beruntung istrinya tentunya dari subhanallah harga mati sudah keurusan orang tua kalau sudah keurusan orang tua itu luar biasa gak bisa tawar-menawar yang namanya bakti itu gak bisa ditawar harus apakah orang tua baik ataupun tidak maka para sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang punya orang tua yang memang belum memeluk agama islam Syedah Asma binti Abbaqar ternyata ibundanya adalah bukan seorang muslim bertanya kepada rasulullah apa yang harus aku lakukan dari rasulullah apakah tetap aku harus berbakti kepadanya wajib tetap harus berbakti hanya tetap dengan menjaga syariat akidah kita banyak para sahabat yang seperti itu punya orang tua yang ternyata masih belum memeluk agama islam tapi tidak boleh mengurangi bakti menjaga keimanan iya menjaga akidah penting akan tapi kalau masalah bakti berbuat baik semampu kita itu harus dan kalau kita lihat berapa banyak kebaikan Allah berikan kepada orang orang yang berbakti kepada orang tuanya wes al-karni mendapat julukan makhluk langit coba jadi dikatakan beliau itu bukan bukan makhluk bumi sampai dikatakan apa diisyaratkan oleh rasulullah s.a.w. dia ini ahlus sama bukan ahlul arat ahlus sama menunjukkan begitu pangkat tingginya bahkan rasulullah sampai berpesan kepada sayyidina umar sebelum beliau wafat ya umar akan tiba di masamu seorang laki-laki bernama wes al-karni ciri-cirinya seperti ini 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 dan kalau kamu bertemu dengannya sampaikan salamku dan mintalah doa kepadanya siapa sayyidina umar sahabat yang paling dekat dengan rasulullah tapi disuruh minta kepada siapa seorang laki-laki yang bernama wes al-karni yang malah gak pernah ketemu dengan nabi muhammad s.a.w. akan tapi dia punya pangkat tinggi kenapa? karena baktinya kepada ibundanya dan juga ada seorang sahabat nabi muhammad s.a.w. yang bernama harissa bin no'man yang suatu ketika-ketika nabi isra dan mi'ras nabi mendengar bacaan seorang laki-laki lalu nabi bertanya ya jibril suara siapakah itu dijawab oleh nak olah jibril suaranya harissa bin no'man sebab apa dia mendapatkan kemuliaan seperti itu dikatakan karena dia menjadi anak yang sangat berbakti kepada ibundanya jadi dikatakan sahabat harissa bin no'man itu telah bakti dikenal baktinya kepada ibundanya itu sebelum dia memeluk agama islam jadi sebelum memeluk agama islam itu memang dikenal di kalangan orang-orang yang trip buasanya harissa bin no'man itu adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya sehingga apa buah dari baktinya kepada orang tuanya itu membukakan banyak-banyak pintu kebaikan apa saja diantaranya itu tadi didengar oleh rasulullah bacaan bacaan qurannya ketika beliau islam itu salah satunya diantaranya Allah berikan kemuliaan kepadanya untuk bisa menjadi orang yang menyenangkan rasulullah s.a.w. bagaimana caranya ketika rasulullah akan membangun rumah di kota madinah lalu ontanya memilih satu tempat untuk dibangun masjid maka rasulullah ingin punya rumah yang dekat dengan masjid tersebut dan ternyata rumah yang paling dekat dengan masjid tersebut adalah rumahnya harissa bin no'man sehingga akhirnya dengan begitu senangnya sahabat harissa bin no'man memberikan rumahnya untuk rasulullah begitu pun ketika rasulullah akhirnya menjemput istrinya maka diberikan lagi rumahnya kepada rasulullah karena kemudian harissa bin no'man berkah dari baktinya kepada ibundanya itu memang mempunyai rumah yang banyak setelah itu apa lagi setelah sudah rasulullah diberikan kepada rasulullah rumah untuk istrinya dan ternyata setelah itu Syedah Fatimah menikah dengan Imam Ali rumahnya jauh daripada rumahnya rasulullah sehingga akhirnya Syedah Fatimah merasa sedih pengen rumahnya dekat dengan Nabi Muhammad s.a.w. akhirnya apa kata Nabi ya Fatimah sungguh aku tuh malu kalau sampai kamu tuh minta dekat lagi karena ini rumahnya harissa bin no'man dia sudah sering ngasih rumah kepada kita kalau suruh minta lagi aku tuh malu karena Nabi adalah orang yang luar biasa gak pernah memanfaatkan umat untuk kepentingannya sendiri Nabi gak pernah walaupun beliau butuh gak akan memanfaatkan umat untuk mencari keuntungan dunia itulah Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. jadi akhirnya beliau merasa malu walaupun sebenarnya dipermintaan putrinya dan beliau sangat ingin dekat dengan Syedah Fatimah dan ternyata suara itu terdengar oleh harissa bin no'man cepat-cepat dia datang kepada Rasulullah ya Rasulullah ketahilah apa yang aku miliki adalah milikmu seandainya kau memikirkan semua rumahku akan aku berikan sehingga rumah beliau itu pun diberikan kembali kepada Syedah Fatimah agar bisa dekat dengan ayahandanya lihatlah ini kebaikan yang model gimana nih jadi ada orang bisa menjadi sahabat Nabi yang artinya memang bersama dalam peperangan bersama dalam banyak hal tapi tidak semua sahabat itu diberi kenikmatan artinya bisa berbuat baik langsung kepada Rasulullah karena walaupun ini sahabat kan ada pangkatan ada peringkatnya dan sahabat no'man karena baktinya kepada ibu undanya dibukakan pintu kebaikan yang luar biasa menjadi orang yang bisa memberikan hadiah kepada Rasulullah hadiah yang disenangi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini kan pangkat ini nah itulah jadi pahami bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah pangkat tinggi pangkat-pangkat yang luar biasa kita maka sangat beruntung bagi siapapun yang punya suami kok bakti kepada orang tuanya dan itu seharusnya memang menjadi termasuk salah satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan memilih pasangan hidup kalau kita ingin mencari suami para akhwat yang dimuliakan Allah maka termasuk cara kita untuk memilih apa sih supaya tanda-tanda dia itu bisa menjadi suami yang baik maka lihat hubungan dia dengan orang tuanya kalau dia punya hubungan baik dengan orang tuanya kalau dia adalah dinilai sebagai anak yang berbakti dengan orang tuanya mesra dengan orang tuanya baik perhatian maka lihat kalau dia menjadi suami dia akan menjadi suami yang luar biasa itu termasuk cara makanya kalau melihat ada seorang suami seganteng apapun sekaya apapun tapi kalau dengan orang tuanya dia kurang ajar jangan dipilih menjadi pasangan maka seandainya seandainya katanya dia ustad sekalipun tapi kalau dinilai dia dengan orang tuanya kurang ajar gak perhatian gak pernah deket gak pernah peduli dengan orang tuanya maka jangan dijadikan sebagai suami berarti ilmunya tidak sampai ke dalam dirinya walaupun katanya dia adalah ustad yang halim karena kalau memang dia benar-benar ustad yang halim halim yang benar bukan ulama suhu lihat tentu prioritas dia adalah ibundanya tentu prioritas dia adalah ayahandanya tentu dia akan menjadi orang yang sangat berterima kasih kepada orang tuanya maka itu yang harus diperhatikan makanya kalau pengen melihat gimana sih calon suamiku itu perilakunya itu gimana sih makanya cari tahu jangan nanya ke orangnya kalau nanya ke orangnya sendiri sih pasti promonya bagus semua emang ada orang promo jelek tentang barangnya misalnya milik dia punya barang atau produksi atau apapun pasti dia akan ngomong ya semua bagus tapi kita tanya kepada orang di sekitarnya gimana ibadahnya urusan dia dengan Allah apakah dia orang menjaga sholatnya apakah dia orang menjaga puasanya apakah dia orang yang menjauhi keharoman itu harus dilihat pekerjaannya juga seperti apa apakah pekerjaannya halal atau haram lihat setelah itu lihat bagaimana dia dengan ibundanya bagaimana dia dengan ayahandanya bagaimana dia dengan saudara-saudarinya apakah dia seorang laki-laki yang punya tanggung jawab kepada orang tua dan saudara-saudarinya harus dilihat jadi seperti itu nah kalau kita sudah melihat ini sebagai satu kriteria kita untuk memilih pasangan maka ketika kita menikah kita tidak akan kaget di saat ketika ternyata suami kita kok tetap berbakti kepada orang tuanya memberikan perhatian kepada orang tuanya mencintai saudara-saudarinya tentu kita sebagai istri akan merasa bangga hanya kalau kita sudah niatnya salah dari awal hanya nikah pengen senang-senang bukan untuk senangan yang abadi di dunia akhirat hanya pengen senang-senang punya pasangan cintanya bersambut ya maka ini akan menjadikan kadang menjadi egois sehingga tidak sedikit gara-gara punya suami yang baik kepada orang tuanya eh malah marah Buya sering cerita ada seorang wanita ngadu kepada Buya Buya kata saya punya suami itu kayak punya istri dua Buya bingung juga kayak punya istri dua kenapa? ya gitu Buya setiap gajian duit itu sudah dibagi dua sama dia separuh untuk ibu undanya separuh untuk saya lo lihat ini kan istri stres ah ini tanya untuk Bu cukup gak? ya cukup tapi kan gak begitu caranya loh maksudnya gimana? disuruh suami kalau sudah menikah langsung lupa kepada orang tuanya gila itu nah ini makanya paham pernikahan kita itu bukan cerita hanya antara kita dengan dia tapi kita dan dia dan juga semua keluarganya maka termasuk kadang pesan-pesan yang sering Buya ingatkan Buya kalau ada anak-anak kami menikah kami punya anak-anak itu santri kan banyak yang sudah menikah dan umi itu punya cucu sudah banyak banget ya kemarin di total ternyata cucu dari santri ini sudah 100 lebih Masya Allah baik jadi biasanya sering kali ya setiap kalau sudah menikahkan ada beberapa poin yang selalu Buya sampaikan jadikan pernikahan jalan untuk semakin dekat kepada Allah SWT itu yang paling penting yang kedua jadikan pernikahan sebab untuk semakin berbakti kepada orang tua itu juga penting jangan dianggap remeh ini gak bisa dibisahkan antara semakin baik kepada orang Allah dan juga semakin bisa berbakti kepada orang tua itu penting sehingga kalau sudah kita memahami makna ini jadi jauh sebelum kita memasuki pernikahan sudah ada persiapan bagaimana sih cara kita menghadapi mertua makanya kita kalau pengen menikah jangan hanya modal cantik saja jangan hanya modal penampilan saja hanya sibuk pergi ke salon luluran sana sini kita gak mempersiapkan bagaimana kita untuk menjadi istri yang baik menantu yang baik bagi suami kita dan juga keluarganya jadi kadang ada orang kalau pengen menikah hanya sibuk ke salon dan-dan ini pengen penampilan cantik pengen nanti perfect waktu pernikahan tapi dia lupa pernikahan bukan hanya masalah penampilan penampilan itu hanya kesenangan boleh gak dilarang pengen menyenangkan suami nanti pengen tampil cantik di hadapan suami boleh tapi jangan lupa dengan kewajiban yang lain kita tuh bukan hanya untuk jadi pajangan bukan hanya ditonton cantik suami kita juga butuh dimasakkan oleh istri walaupun memang sebenarnya secara syariat gak ada kewajiban bagi istri untuk masak ini syariat tapi jangan gara-gara ini akhirnya gak pada masak semua secara fikirnya memang begitu kewajiban masak kewajiban untuk nyapu nyuci dan sebagainya ini sebenarnya kalau dalam fikirnya ya ini adalah suami punya kewajiban untuk mencarikan orang yang membantu istri karena memang dalam syariat wanita tuh dimanja tapi pun walaupun ternyata fikir berbicara seperti itu dalam kenyataannya kalau kita melihat bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad salallahu assalam mendidik keluarganya mendidik putri-putrinya putrinya dididik dengan ketawaduan putrinya dididik dengan kesederhanaan sehingga memang dalam fikirnya begitu tapi dalam praktiknya putri Rasulullah paling baktinya kepada suaminya dalam penghapian bukan cuma masakin giling makanan luar biasa kita kalau sekarang kan gak pakai giling-giling pengen masak nasi ya tinggal nyuci beras masukin magicom selesai gak pakai giling dulu saya udah Fatimah giling dulu padahal siapa beliau kalau emang harus dimanjakan kalau misalnya kemuliaan seseorang itu dari kenikmatan dunia yang Allah berikan maka tentu Seda Fatimah itu yang paling pantas untuk mendapatkan nikmat yang terbesar karena dia adalah orang paling mulia tapi ternyata lihat untuk urusan dunia beliau itu jauh dari bawah kita dari hidup kita saat ini rumah beliau sangat sederhana hidup beliau sederhana baju pengantin beliau sangat sederhana mahar beliau pun sederhana tapi tidak mengurangi kemuliaannya nah makanya jalan hidup berdasarkan fikir gara-gara pernah denger katanya wanita gak wajib cuci gak wajib masak ngapain saya masak loh memang benar secara fikir begitu tapi tetap kemuliaan kita adalah di saat kita bisa melakukan yang terbaik ingat bagaimana ketika Seda Fatimah pengen punya pembantu pengen punya pembantu merasa berat dengan pekerjaan rumah datang ke Rasulullah s.a.w. akhirnya apa apa langsung diberi oleh Nabi sebenarnya Nabi mampu untuk memberi mudah bagi Nabi untuk bisa memberikan kepada Seda Fatimah kalau Rasulullah ngomong saja berlomba-lomba orang akan memberi tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Nabi ketika melihat keinginan Seda Fatimah ternyata diganti dengan apa diganti dengan zikir bukan karena Nabi tidak mampu tapi Nabi ingin mengajarkan ini loh contoh bagi umat Nabi Muhammad s.a.w. bagaimana hendaknya seorang istri dalam berperilaku ternyata dibalik pengabdian ada pahala yang besar dan Rasulullah adalah orang yang sangat merindukan pahala untuk putrinya kemuliaan untuk putrinya walaupun putrinya sudah mulia bagaimana kita maka hendaknya kita pun sebagai seorang wanita belajar kita dari Seda Fatimah jangan banyak menuntut kepada suami kita jadi dipahami dulu kenapa Umi kok bahasnya kok langsung panjang dulu ya biar kita paham dulu mana pernikahan sebelum nanti kita bahas mertua ya jadi supaya seorang istri tidak banyak menuntut kepada suaminya karena kalau sudah istri punya punya-punya pemahaman seperti ini atau istri atau calon-calon istri yang berkumpul disini semuanya memahami makna ini maka subhanallah masuki pernikahan akan mudah makanya tadi kata Umi jangan mendahulukan masalah jangan sibuk dengan hanya memperhatikan penampilan tapi tidak mempunyai keterampilan-keterampilan yang lain maka Umi sering menyarankan anak-anak santri ini Umi punya anak-anak santri Umi keras Umi paling marah kalau ada santri gak bisa ngapa-ngapain kenapa itu akan bikin repot dia akan merepot untuk ketika nanti dia berkeluarga bagaimanapun walaupun dia punya pembantu banyak seorang suami tetap rindu dimasakkan oleh istrinya dan seorang bertua pun tentu akan senang sebagaimana kita kalau punya anak perempuan bisa masak bisa beres-beres rapi dan kita akan senang loh kita kalau punya anak perempuan senang begitu maka kalau punya menantu pun senang seperti itu kita pun akan senang sehingga makanya jadi sebagaimana kita punya kesenangan di saat anak kita kok jadi perempuan kreatif pintar masak ngeladeni orang tuanya loh kita yang melihat anak seperti itu bahagia kita coba ada punya anak perempuan dua yang satunya tomboy gak pengen gak bisa apa-apa disuruh ini gak main satunya keibuan loh hati kita ini lebih condong kemana mau gak mau kita melihat kelebihan dia ketika dia bisa di dapur bisa masak bisa bakti ngeladeni orang tuanya itu kita anggap sebagai kelebihan hati kecil pasti akan mengakui masalah apakah nanti kita manjakan yang mana itu tetap kita gak akan bisa membohongi ketika ada seorang punya seorang wanita punya kelebihan urusan dapur punya kelebihan dalam masalah khidmat itu kita punya kagum disitu maka tentu kita kalau punya menantu pun pengen begitu juga kan begitu sehingga makanya ajari yang punya anak perempuan kalau yang berkumpul disini ada yang sudah punya anak perempuan ajari anak perempuan kita untuk menjadi perempuan beneran jangan perempuan jadi jadian jangan perempuan cuma casingnya perilakunya gak jelas jadilah perempuan yang keibuan jadilah perempuan yang bisa semuanya harus seperti itu makanya kita seringkali anak-anak santri ini kami keras kadang sampai kemarin sebelum mereka pulang kita ajarin praktek masak kilat supaya di rumah nanti ketika waktu liburan mereka bisa nyenengin orang tuanya masak semampu mereka walaupun ya banyak yang gagal juga tapi gak apa-apa yang penting mereka mereka mau belajar karena emang kadang kita tuh bingung ada anak perempuan masya Allah pergi ke dapur kayak pergi ke planet lain gak ngerti bawang merah gak ngerti bawang putih mana kunyit mana kencur ada yang model begitu ada yang kadang megang pisaunya gak bener ada yang kadang masya Allah mau goreng tempe saja buru-buru ngambil helm ini perempuan model apa ini hanya karena gak mau kecipratan udah gitu ngelempar tempenya mau goreng tempenya pakai lemparan jarang jauh lagi itu kan model gak jelas banget ya kalau kita punya menantu gitu apa gak se-stress gitu loh ya makanya jangan sampai kita nih kalau punya anak perempuan bikin malu nanti di keluarga suaminya makanya ajari jauh sebelum dia mau menikah misalnya ajari anak perempuan kita dengan berbagai keterampilan supaya apa gak akan rugi terutama khususnya kalau masalah pintar masak ya ngajarin anak perempuan pintar masak itu gak akan merugikan orang yang pintar masak itu mau ditaruh di mana-mana itu enak ditaruh di hutan juga enak pintar kreatif biasanya jadi gitu jadi kalau anak pintar masak itu enak kalau seandainya dia ditaruh di pondok bakalan disenengin sama temen-temennya pasti biasanya paling dicari anak yang pintar masak karena kalau ada acara pasti dia yang diandalin akan seperti itu di mana-mana kita menemukan anak yang pintar masak itu enak pergi ke mertuanya juga nanti kalau seandainya mau kita nikahkan kita pun ada pede anak kita menikah pun anak kita udah pintar urusan dapur bisa nyendangin suaminya bisa membahagiakan mertuanya kita pede sebagai orang tua ngelepas ini ngelepas anak perempuan bikin kopi gak bisa kopi dicampur dengan air dingin masya Allah ini kan aneh banget kita kan malu ini karena ketika anak perempuan kita kita setorin dengan keadaan dia gak bisa apa-apa akan dipandangin siapa tarbiah orang tuanya makanya yang punya anak perempuan PR ajari anak kita untuk menjadi perempuan yang sesungguhnya walaupun dia setinggi apapun dia mau jadi ustadah kelas-kelas internasional misalnya ataukah dia menjadi dokter ataukah menjadi insi jadi apapun tetap kembalikan kodratnya sebagai seorang wanita bagaimanapun suaminya akan rindu masakan dari tangannya bagaimanapun anak-anaknya akan rindu masakan dari ibundanya bagaimanapun mertuanya akan senang di saat dimasakkan oleh menantunya nah inilah jadi seperti itu ini harus kita pahami jadi pertama ya harus kita pahami ketika kita akan masuk yang namanya rumah tangga persiapannya bukan hanya penampilan tapi jadikan kita orang yang terampil dengan niat apa supaya bisa nyenengin suami dengan niat supaya bisa nyenengin orang mertua seperti itu nah ini ya jadi itu yang poin yang paling penting nah ketika nanti sudah memasuki pernikahan ya memasuki dunia pernikahan dengan keahlian yang kita punya ya dengan kemampuan yang sudah memang kita kita sudah membekali kita dengan kemampuan maka gunakan itu untuk menyenangkan suami dan keluarganya jadi ya harus diperhatikan nah ini nanti kita akan nyebutkan juga apa poin-poin ya tentang apa saja sih indaknya yang harus dilakukan oleh seorang menantu kepada mertuanya ya yang pertama adalah ketika kita sudah masuk yang namanya pernikahan maka poin yang termasuk penting harus diperhatikan indaknya dilakukan oleh seorang menantu kepada mertuanya perlakukan mertua kita seperti kita memperlakukan orang tua itu nomor satu perlakukan mertua kita seperti kita memperlakukan orang tua artinya apa ya artinya kewajiban seorang anak kepada orang tua baik ya berbuat baik menyenangkan kan begitu berbakti tapi ini maksudnya ini untuk ukuran ini umi ngomong anak normal ya bukan anak yang gak normal kalau yang biasa durhaka kepada orang tua ini sudah gak bisa diobrolin dengan orang tuanya durhaka dengan mertuanya sudah makanya hati-hati yang mau pengen cari menantu jangan sampai salah mencari menantu yang durhaka kepada orang tuanya biarpun katanya pendidikannya tinggi gak akan berkah dan tidak akan bisa menyenangkan kalau diambil menjadi menantu dan jadi pasangan anak kita rugi kita makanya ini maksudnya sebagaimana seorang anak punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua maka itu tadi sama seperti yang umi sampaikan di awal tadi maka perlakukan kita cara kita memperlakukan mertua seperti kita memperlakukan orang tua kita artinya ya kita kepada orang tua itu gimana sih ya kita faham orang tua kita tentu bukan nabi yang punya yang sempurna yang maksum gak orang tua kita punya kekurangan tapi pun tidak mau menyurutkan kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka artinya kita pun memaklumi kalau orang tua ngomel ya gimana sih kalau orang tua ngomel kepada kita ya kita dengarkan dong gak usah tersinggung yang namanya orang tua gak akan orang tua ngomel kecuali karena memang kita pantas diomel dia kan begitu maka seperti itulah kepada mertua artinya jangan dipisah dan juga jangan membanding-bandingkan antara mertua dengan orang tua itu juga kesalahan ada banyak orang tuh kadang membandingkan ibuku gak pernah begini tapi mertuaku loh lain dong kalau orang tua kita itu namanya orang tua itu banyak maklumnya kepada anak banyak maklumnya tapi jangan menuntut oh mertua kita harus menyamakan harus berseperilaku seperti orang tua kita beda dia baru ketemu kita setelah kita gede dan tentu dia berharap yang namanya dia punya menantu dia ketemu sudah gede dia pikir sudah sudah memang untuk menjadi pasangan untuk anaknya tentu dia ingin yang terbaik sehingga kadang mungkin ada tuntutan harus begini ada tuntutan begini yang tujuannya adalah untuk kebahagiaan yang namanya dia punya anak pengen anaknya bahagia kan nanti kalau anaknya bahagia maka nanti akan semuanya pun berbahagia kan begitu harapannya seperti itu ya wajar kalau mertua kok misalnya punya tuntutan nanti harusnya ya wajar gak usah dianggap aneh jadi ketika kita mendengarkan mertua misalnya meminta kita untuk seperti ini maka anggap itu orang tua kita meminta kita seperti itu kita kalau orang tua kita misalnya nah kamu belajar masa maka gimana kita rasakan ya mas nanti kemertua kemertua pun kita paham kalau orang mertua nyuruh kita untuk belajar masa itu juanya baik walaupun mungkin kalau kita ke orang tua masih bisa jawab tapi kemertua jangan sembarangan dong bagaimanapun itu adalah orang tua suami kita jangan mempermalukan suami kita dengan akhlak kita yang tidak baik kepada orang tuanya itu harus kita pahami jadi artinya pertama dalam masalah memperlakukan ini dalam masalah bakti kewajiban berbakti kewajiban berbuat baik dan juga jangan dibanding-bandingkan jangan dibanding-bandingkan ya kalau misalnya kita mungkin di rumah mau tidur sampai siang orang tua kita diem bukan berarti kita benar jangan berpikir bahwa di rumah saya tidur sampai siang gak ada cerewetnya ini mertua cerewet itu emang kita orang gak tahu diri kalau sampai kita seperti itu makanya Umi bersyukur ya Umi sangat bersyukur Alhamdulillah Umi punya ibu nda itu keras masalah masalah apa ya masalah akhlak ya jadi ibunya Umi tuh ya jadi kalau memang kita sering banget dari kita kemana-mana itu kalau kemana-mana selalu ibu tuh ngajarin perasaanmu jalan perasaanmu tuh apa maksudnya jadi orang tahu diri gitu sampai ingat waktu kita nginep di rumahnya paman bibi ya di rumahnya bibi yang adiknya ibu itu yang sedekat banget sama ibu gitu sehingga kita kalau udah kesana udah ngerasa udah kayak rumah sendiri aja sehingga kadang kita tuh manja ya kalau udah disana udah tidur lah apalah gak mau bantuin gitu tapi begitu pernah waktu itu liburan sama ibu eh pagi-pagi kita masih pada tidur semua itu sama ibu digeblukin semua ya digebukin semua ya sampai kata kita kaget biasanya pagi gak pernah ada begini ya ibu ada ibu gak tau yang kita dipukulin semua akhirnya kata kita kenapa bu katanya kamu bantuin bibimu lagi masak di dapur tuh bilang oh bule gak pernah minta bantu kok biasanya gak gitu akhirnya apa kata ibu bibimu bulemu gak minta bantu tapi perasaanmu yang jalan bulemu gak minta bantu tapi perasaanmu yang jalan walaupun ya orang bibimu minta bantu tapi kamu yang tau diri gitu loh ya Allah itu gak sekali dua kali tapi kita waktu itu kan emang ya namanya anak kadang masih dablek-dablek ya cuma kita itu jadi pesan yang luar biasa sehingga kemana-mana tuh kita berbahaya bagaimana sih caranya jadi orang yang tau diri gitu loh sehingga makanya subhanallah gitu ya ingat waktu pertama kali ya pertama pengalaman bertemu dengan mertua eh mungkin Numi bertemu-mertua ini termasuk unik kalau orang lain kan bertemu waktu pengantin ya atau waktu lamaran udah ketemu nanti pengantin ketemu Umi waktu lamaran gak ketemu karena posisi Umi diaman mertua di Indonesia ya orang tua juga di Indonesia saya itu waktu nikahan sama yang nikahkan Umi malah guru Umi Alhamdulillah Baharun beliau yang malah menjadi perwakilan orang tua orang tua sama mertua gak dateng setelah itu apa Umi pulang-pulang ke Indonesia hamil sudah tua hamil 8 bulan akhirnya waktu mertua dulu kebetulan Umi orang tua Umi di Pontianak mertua di Belitar hanya mau ke Belitar susah karena ke Belitar ya nanti kondisi hamil tua begini gak bagus untuk perjalanan ya sudah akhirnya karena memang lahirannya mau di Pontianak ke Pontianak dulu jadi sama ini gak pernah ketemu dengan mertua hanya via telpon ya itu pun ya gak bisa sering karena di Yaman dulu nelponan gak gampang seperti sekarang akhirnya udah di Pontianak sampai melahirkan ya karena udah gak kemana sampai melahirkan pengennya nanti setelah lahiran sambil sama Buya sebelum Buya balik lagi ke Yaman Umi sudah bisa kunjung ke kemertua eh ternyata begitu Umi lahirannya mundur mundur dari bulan yang sudah ditentukan ya ada-ada kendala sampai akhirnya begitu sudah lahiran gak lama setelah lahiran Buya harus kembali ke Yaman akhirnya Umi itu ditinggal di Pontianak dan belum ketemu mertua sampai akhirnya ketika anak Umi itu berusia 4 bulan Umi disuruh oleh Ibu nak udah waktunya nih anakmu udah bisa diajak jalan ayo tak antar kamu ke tempat mertuamu Ibu antar ke tempat mertua ya Allah rasanya ya ketemu mertua gak pake suami belum pernah kata udah bawa anak lagi Masya Allah dan akhirnya Ibu emang udah wanti-wanti mertuamu omae di desa loh ya katanya Ibu kamunya jangan kaget gitu enggak Ibu ya sudah bismillah lah akhirnya ya sudah pergi ke rumah mertua oleh Ibu diantar habis itu langsung ditinggal Umi aduh rasanya gak karu-karu ini gimana cuma udah inget aja pesan orang tua dimanapun berada harus tahu diri saya kayak akhirnya udah gitu Masya Allah diuji lagi anak Umi gak berhenti yang nangis nangis aja udah tambah stres ini kita baru pertama udah anak nangis terus tapi ya tetep walaupun gimana pun Umi berusaha jadi kalau sudah anak tidur walaupun misalnya anak rewel Umi pun gak mentang-mentang jadi kalau sudah dia tidur langsung kasih bantung langsung ke belakang ke dapur bantuin apa yang harus bisa dilakukan karena ya Ibu ngajarin perasaanmu jalan sehingga di rumah mertua pun walaupun mertua gak minta mertuanya udah pegangan anakmu anakmu nangis terus gitu ya tapi tetep kan jangan langsung orang mertua ngomong gitu kita langsung dekem aja di kamar kan ada model menantu begitu jadi kalau sudah di rumah mertuanya dekem aja di kamar gak keluar 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 kalau sudah disuruh makan baru keluarnya ditamu atau anak kalau ngerasa anak gak begitu dong walaupun memang misalnya mertuanya udah gak usah bantuin ya tahu diri itu kan bahasa mertua tapi kan jangan langsung didengerin gak apa-apa Ibu harus begitu dong jadi akhirnya kita ke belakang dan subhanallah Umi itu udah pede di rumah itu udah rencana nanti di merluah mertua pengen masakin ini itu pengen masakin macem-macem sudah pokoknya pengen pamer lah bahasanya itu pengen pamer ke mertua bisa biar bisa nyenengin mertua pakai masakan lah gitu gak taunya pergi ke dapur sok Umi kenapa? rupanya mertua Umi itu gak punya kompor gak ada kompor minyak gak ada kompor josot gitu gak ada kompor gas itu gak ada yang ada apa? pakai tungku Umi ya Allah belum pernah Umi masak pakai tungku ya memang Ibu punya tapi biasanya di dapur untuk santri kalau di dapur rumah sendiri pakainya kompor gas ya Allah ini gimana masaknya awalnya bagian masak macem-macem buruh-buruh ini mikirin masaknya hidupin ke apinya dia gak tau tapi terus gimana? ya belajar dong namanya orang walaupun habis itu pertama masuk itu habis batuk terus-terusan karena asapnya lari ke muka semuanya tapi ya kita belajar gitu loh makanya memang ini artinya apa yang Umi pahami? pesan orang tua itu penting banget makanya yang terbeda yang yang hadir di otak saat itu gimana? pesannya Ibu perasaanmu jalan sehingga kita pun tidak mau di rumah mertua itu seperti di rumah tamu ya kita berusaha dengan mertua gimana jalanin hubungan baik kita ke belakang lihat mertua nyuci ya kita ambil cuciannya lihat mertua sibuk masak ya kita bantu walaupun mungkin kondisi dapurnya berbeda lebih sederhana mungkin jauh dari prediksi kita tapi ya bagaimanapun setelah karena kita sudah akan menerima suami kita maka kita terima keadaan mertua kita jadi harus seperti itu jadi jangan hanya pengen senang-senang sama suami kita yang memanjakan kita mungkin dengan hidup enak lalu dengan mertua yang sederhana kita gak peduli gak bisa itu gak bisa seperti itu karena dia adalah orang tua baru untuk kita dan makanya kepada orang mertua orang tua kita maka jangan kita tuntut ya mertua kita untuk berperilaku sesuai dengan keinginan kita artinya seperti apapun orang mertua kita seperti apapun dia apakah dia orang yang baik, lembut atau kasarkah ataukah dia adalah orang yang keras atau bagaimanapun dia adalah mertua mau dia fakir ya maka tetap dia adalah mertua kita mau dia bodoh sekalipun maka dia adalah mertua kita yang harus kita wajib kita untuk menghormati itu yang pertama jadi apa perlakukan orang tua seperti orang tua kandung artinya dalam kewajiban berbakti dan sebagainya setelah itu apa sopan dan menghormati ini tentu juga harus karena itu bagi kepada orang tua kita wajib sopan dan menghormati maka kepada kepada mertua pun seperti itu berperilaku lembut memberikan perhatian kepada mereka ya berperilaku ngomong yang lembut sebagaimana Allah berfirman untuk masalah orang tua waqadara buka'ala ta'budu illa iyaha wabil walidaini ihsana Allah berpesan itu telah Allah tentukan agar kita itu tidak menyembah kepada selain Allah dan baik kepada orang tua ini pesan Allah untuk orang tua tapi pun mertua punya makna yang sama ketika kita menemui salah satu diantara keduanya atau keduanya ya misalnya sudah sampai ke usia yang tua artinya semakin tua orang tua semakin tua mertua maka semakin sensitif perasaannya maka harus semakin lebih hati-hati kita dalam berperilaku dalam berucap uf itu maknanya apa sih uf itu bukan sekedar ah ih uh to' ya ini jangan salah memahami uf dipikir kalau ah oh itu berarti uf enggak uf itu adalah semua ucapan yang sekiranya akan menjadikan orang tua kita sakit itu namanya uf ataupun bukan ucapan ada orang kadang gak ngucap tapi ekspresi wajah ya raut wajahnya menunjukkan gak seneng mukanya udah ini udah menunjukkan gak seneng itu uf juga sampai ngomong iya ke orang tua iya dipanggil nah iya baik ya maksudnya menuhi panggil orang tua tapi kalau ditambahin nah tolong beliin ibu tolong bantu nyapuin iya iya bu lihat bahasanya iya nya itu kayak dua kali padahal sebenarnya maksudnya kan tapi iya iya itu namanya bahasa pegel itu loh itu jangan dianggap itu uf juga loh ya jadi urusan seperti itu urusan kepada orang tua itu urusan kita dengan Allah gak bisa kita bohongin mau kita uangin tapi orang tua bilang iya loh tapi hatimu gimana jadi perlu dilaku kepada orang tua bukan bahasa basi kepada mertua bukan bahasa basi tulus dari hati kita makanya Allah luar biasa dalam berpesan untuk urusan kepada orang tua ini termasuk juga pertua apalah takullah ma'ufin walatan harhumah jangan bentak maka berucaplah dengan bahasa yang sopan tutur kata yang lembut kepada orang tua kepada mertua kita ya itu kewajiban kita nah setelah itu setelah itu apa bersikap sopan ya menghormati setelah itu apa memperhatikan kondisinya perhatian kepada orang tua oh lihat orang tua kita lagi mertua kita lagi sibuk di dapur maka ayo bantuin di dapur saya gimana Mi ini dengernya udah deket udah waktu nikah udah belum sempet belajar masak oh iya belajar dari sekarang gak ada kata terlambat maka misalnya saya sudah telanjur penikah nih gak bisa masak gimana jangan malu kalau sudah di saat kita memang punya masuk ke rumah tangga masuk ke dalam rumah keluarga ke suami kita ya artinya dalam keadaan kita gak bisa masak makanya jangan nyerah dong makanya belajar dari mertua mau pengen belajar masak nanti biar bisa masakin suami kayak begitu kan seneng ini kadang ada istri sudah gak bisa masak dekam aja di kamar nunggu kiriman makanan mertuanya suruh nguplok-nguplok di dapur nah ini kan suami mertua kurang ajar menantu kurang ajar nah ini lah jadi memperhatikan kondisinya lagi ngapain oh dilihat juga senengannya mertua aku tuh senengnya dibikinin kopi oh mertua aku senengnya bikinin teh atau mungkin mertua aku punya makanan kesenengan apa itu kita perhatikan dong atau juga ternyata mertua punya pantangan makanan ini ya kita berhati-perhatian hal seperti itu jadi sebenarnya itu kalau pengen-pengen kita baik sama mertua itu baik kitanya yang baik dulu ke mertua kalau pengen hubungan dengan mertua itu indah jadi seperti itu dan jangan kalau misalnya kita menganggap berbaktinya kita kepada mertua ini adalah kayak kita diperbudak gak ada kalau kita berbuat baik kepada mertua dan ternyata tidak dibalas dengan kebaikan ketahui lah nilainya ada pada Allah hitungannya ada pada Allah pahala dan disitulah ketulusan sama seperti orang tua ada orang tua yang memang baik kepada anak tapi ada orang tua yang dolim juga kan ada tapi apa di saat seorang anak berbakti kepada orang tua yang baik pahala luar biasa gede tapi tentu pahalanya akan lebih gede di saat ada seorang anak yang punya orang tua dolim tapi masih bisa bakti loh kan begitu loh urusan dengan mertua pun sama gak ada bedanya apakah mau dibalas dengan kebaikan ataupun enggak tetap hitungan pahalanya kepada Allah Allah yang membalas Allah yang memberikan segala kebaikan jadi seperti itu jadi kalau misalnya tadi ya memberikan perhatian kepada mertua kalau satu rumah ya itu memperhatikan urusan makannya kalau masak untuk suami jangan cuma masak untuk suami masakin juga untuk orang tua mertua kita oh orang mertua kita gak senang pedas suami kita senang pedas oh berarti masakannya dipisah untuk orang tua duluan habis itu nanti tambahin pedas untuk suami kan begitu jadi perhatian urusan seperti itu pun adalah punya makna yang luar biasa setelah itu apalagi itu kalau satu rumah ya kalau satu rumah udah waktunya minum teh ayolah kita kita-kita kasih minum teh atau senangannya susu bikinin lah susu saat kita bikin wedang untuk suami bikinin juga tawar untuk mertua ibu mau enggak bapak mau enggak loh kan enak begitu nah itu kalau satu rumah kalau kita di luar rumah beda rumah maka perhatian seperti apa loh kalau masak banyakin misalnya oh ini kesenangan mertua juga banyakin masakannya kirimin ke mertua atau kalau misalnya jauh enggak bisa sering kunjung bisa telpon terus sering telpon tanya kabar ini gimana loh hal-hal sepele ini jangan dianggap remeh jangan dianggap remeh karena itu berusaha upaya kita untuk sambung seperti itu punya makna besar bagi mertua ya gimana pun pasti senang dengan perhatian menantu seperti itu nah itu ya memberikan perhatian setelah itu apa ringankan bebannya artinya ringankan beban mertua itu adalah dalam masalah banyak hal lah artinya kalau kita punya kelapangan riski ya ayo kita bantu berbagi kalau suami kita punya kelapangan riski ingatkan mertua orang tua sudah diperhatiin belum harus begitu kalau kita punya hadiah prioritas kan bahkan sebelum kita memberi kepada orang tua kita berikan dulu kepada mertua kenapa karena gini loh cara untuk supaya suami pun akan menjadi cinta dengan orang tua kita adalah kita cintai dulu orang tuanya itu nanti akan timbal balik di saat kita perhatian dengan orang tua suami maka otomatis suami pun akan perhatian dengan orang tua kita tapi tentu ketika kita melakukan kebaikan jangan berharap seperti itu hanya otomatis biasanya seperti itu di saat kita berbuat baik lagi dapat buah hadiah suami-suami misalnya dapat-dapat barang banyak misalnya makanan banyak atau ada oleh-oleh suami baru dari luar kota bawa sesuatu yang banyak maka mas ini untuk bapak ibu ya bapak ibunya mas ya gitu gitu dong itu akan punya nilai jangan sampai ibaratnya mas ini untuk bapak ibuku ya ini untuk adikku ya ini untuk kakakku ya semuanya adalah untukku loh itu sudah ego namanya maka perhatikan mas ini untuk mas orang tua mas ya ini untuk kakak lo untuk orang tua mana suami kan akan ngomong begitu karena istri memperhatikan kepada kepada orang tua suami begitu juga kalau misalnya lebaran dari mulai jauh-jauh hari mungkin nyicilah ayo kita punya tabungan punya tabungan kecil sedikit 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 supaya apa nanti kalau pas lebaran bisa ngasih hadiah untuk mertua kalau memang kita bisa beli mahal kasih mahal kalau kita gak mampu dengan mahal jangan memaksakan sesuaikan dengan kemampuan makanya aduh saya kalau beli gak bisa mungkin saya bisa apa jahitin baju karena saya punya kemampuan menjahit loh gitu artinya jangan pernah menyerah untuk berbuat baik ya karena subhanallah kadang semakin sepuh ya perasaan orang tua mertua itu semakin sensitif maka kita harus lebih mengerti orang tua itu kadang ada banyak orang tua yang kadang tidak mau meminta kepada anaknya tapi jadilah anak yang pengertian jangan nunggu diminta oleh orang tua kita yang tahu diri mertua kita kita tahu mertua kita harus sering kontrol kesehatan maka minta kepada suami mas bapak ibunya mas kan harus sering kontrol kesehatan mas gak ngirim duit gitu dong jangan malah marah suaminya ngirim dan ini subhanallah kami tuh sering dibuat pengen nangis rasanya kalau sudah ada seorang istri atau suami bertanya dan ini sering baik kepada bu ya atau kepada umi itu sering banget gimana sih boleh gak sih saya ngasih uang kepada orang tua saya dengan harta saya sendiri ada suami juga nanya gitu saya boleh gak ngasih orang tua gak ketahuan istri atau istri gak ketahuan suami itu sering banget aja ditanya kenapa emangnya kalau ketahuan kalau ketahuan marah-marah ya Rabbi kok ada kok ada model menantu seperti ini tuh gimana anaknya pengen memberi kepada orang tuanya kok malah dimarahi ini kan orang gila dulu nyari suaminya dimana dulu nyari istri nemu dimana kok ada istri kok suaminya pengen memberi orang tuanya marah kok ada suami istrinya pengen baik ke orang tuanya marah ini tentu pasangan gila ini suami gila model begini istri gila yang seperti itu bagaimana di saat istrinya atau suaminya pengen baik kepada orang tuanya kok malah dihalangi ini dulu nemunya pakai apa ini jangan-jangan via online makanya nemu yang model seperti itu makanya hati-hati kalau milih pasangan jangan sampai kita punya pasangan seperti ini ini ada istri kok menghalangi suaminya baik kepada orang tuanya oh ini bukan istri ini perempuan jadi-jadian ini kalau pakai kerudung ya berarti setan kerudungan ini sama seorang suami pun seperti itu karena hina banget harusnya dia yang paling seneng dong istriku kok baik banget sama orang tuanya bangga harusnya malah dia yang memberikan perhatian lebih banyak lagi kalau bisa begitu sama suaminya baik ke mertuanya Masya Allah Mas Alhamdulillah punya suami itu kok baik banget dengan orang tuanya jangan malah cemburu jangan malah iri yang dimiliki oleh suami kita bukan semuanya harus diberikan kepada istri suami punya hak untuk menyimpan suami punya hak untuk berbagi karena itu miliknya kok siapa yang mengatakan milik suami adalah milik istri itu pendapat dari mana gak ada gak ada jadi tidak semua yang dimiliki oleh suami adalah milik istri sama tidak semua milik istri adalah milik suami kalau misalnya istri punya harta ya itu haknya dia jadi gak semuanya harus harus diambil oleh suami jadi seperti itu harus dipahami jadi seorang istri jangan sampai menganggap semua yang dimiliki suaminya adalah miliknya suami menganggap yang dimiliki istrinya adalah miliknya oh gak bisa milik suami adalah milik suami yang diberikan kepada istri barulah menjadi milik istri milik istri yang milik dia pribadi itu adalah miliknya kecuali ada yang diberikan oleh suami untuk kepentingan rumah tangga loh itu lain lagi ceritanya jadi di dalam Islam itu tidak sampai menjadikan hak-hak kita ini terambil atau terinjak-injak tidak ada nah ini harus dipahami ya jadi meringankan beban mertua orang tua kita itu adalah suatu ketamaan terus menjaga silaturahmi yang baik prioritas ketika misalnya lebaran prioritas hubungan baik dengan mertua bisa datang wajib datang kalau gak bisa datang via telpon dahulukan sebelum kita nelpon teman-teman yang lainnya mertua orang tua lihat siapa yang lebih dahulukan ya kita dahulukan kepada orang tua suami kita kan memang seperti itulah sebagai seorang istri senang kan dulu suami kecuali kata suami oh enggak deh orang tuamu dulu biasanya bapak jam segini masih sibuk eh sudah baru kita duluan orang tua kita tapi kita sebagai istri kalau kita ingin menyenangkan suami kita mengambil hati suami kita adalah dengan cara apa mencoba mengambil hati suami kita dengan mencintai orang yang dicintai oleh suami kita dan orang tuanya adalah orang yang dicintai oleh suami kita maka banggalah di saat kita kok punya suami perhatian kepada orang tuanya ya jadi seperti itu subhanallah ingat satu kisahnya satu kisah ada satu kisah seorang mertua dan menantu ini gak akur-akur seorang mertua dan menantu gak akur-akur mertuanya itu ngomel akhirnya menantunya ini gak kuat pusing sudah kalau punya mertua kayak begini ini pusing akhirnya dia stres sudah gara-gara mertuanya suka ngomel suka marah dia dikena terus salah terus akhirnya dia gak kuat hati dia pergi ke seseorang seseorang yang dianggap bisa memberikan solusi untuk untuk apa untuk permasalahannya kebetulan yang orang yang didatang ini adalah orang yang pintar kayak meracik obat begitu ya sampai dia datang ke orang tadi dan ini orang bijak yang didatang ini cuma akhirnya dia nanya pak katanya kepada orang yang tadi pintar meracik obat dia nanya pak saya tuh pengen pengen cari sesuatu satu obat obat apa saya tuh ada masalah dengan seseorang gitu ya dengan siapa ya akhirnya dia ceritakan ya saya punya masalah dengan mertua saya mertua saya tuh orangnya nyebelin banget nyebelin banget dia tuh suka marah ngomel saya tuh salah aja di matanya mertua tuh gak pernah ada bener-benernya saya tuh akhirnya makanya saya tuh udah sebel saya rasanya tuh pengen tak racun tuh mertua mertua nya pengen diracun akhirnya akhirnya terus pengen diracun iya pengen diracun saya sudah gak kuat lagi ya tapi kalau ini langsung saya kasih racun pasti kamu yang tertuduh nanti jadi terus gimana pak ya sudah deh ini saya ada obat khusus katanya saya ada obat khusus racunnya ini gak sekaligus racunnya gak sekaligus prosesnya ini mungkin bisa satu bulanan nah caranya setiap kamu bikinin minum untuk mertuamu kamu kasih satu tetes ya bikinin minum satu tetes ini nanti selama satu bulan maka nanti akan ada reaksinya dan nanti akan menyebabkan ya ini akan apa racunnya akan mulai bekerja dia bilang gitu dan nanti makanya kenapa saya berikan yang bertahap supaya kamu gak dicurigai tapi terlebih lagi saya pun pengen ngomong pengen minta tolong sama kamu gimana pak supaya jangan sampai kamu dicurigai maka selama satu bulan setelah kamu berikan obat ini selama kamu berikan obat ini kamu yang baik sama mertua kamu yang perhatian ke dia kamu yang akrab sama mertua supaya apa kalau nanti sampai racunnya bekerja maka kamu gak dijadikan orang yang dicurigai karena kamu baik sama mertua tapi kalau kamu hubungan dengan mertua gak baik kalau nanti ada apa dengan mertua pasti kamu yang kena mikir juga si perempuan tuh si menantu oh iya juga ya oke deh akhirnya dia setuju dibawalah obat setelah itu apa biasanya dia tuh gak pernah bikinin wedang untuk mertuanya itu tiba-tiba dia nanya ibu ibu pengen dibikinin teh atau kopi lihat ke mertuanya mertuanya kaget oh ibu pengen teh aja nak ya sudah dibikinin teh kesempatan nih kata dia ngasih satu tetes habis itu dia pengen masakan soalnya kalau tiba-tiba nanti dia ke dapur gak pernah ke dapur kan gak enak akhirnya dia masak nanya ibu pengen masakin apa biar saya ajang masak akhirnya nanti saya masakin mertuanya satu tetes setiap hari dia bawa kayak jalanin hubungan baik berbuat baik ke mertuanya tapi satu tetes ya sampai akhirnya ternyata mertuanya tuh melihat perubahan baik di menantu yang awalnya momel yang awalnya jutak yang awalnya marah-marah terus akhirnya menjadi baik akhirnya dia sendiri jadi sayang ke menantunya karena ternyata menantunya rupanya baik sehingga akhirnya apa diam-diam dia sering jadinya lebih lembut gak marah-marah lagi sudah begitu apa sudah berjalan ditetesin itu hampir sudah tiga minggu sudah tiga minggu ditetesin tiba-tiba subhanal mertuanya tuh kok jadi tambah sayang dengan menantunya karena baik melihat perubahannya itu sudah bagus eh mertuanya punya perhiasan dikasihin semuanya ke menantunya tadi sebagai bentuk bentuk sayangnya akhirnya si menantu tadi tuh kaget ngeliat mertuanya kok jadinya baik banget bahkan dia dikasih hadiah sebegitu berharganya akhirnya dia tuh bingung dia tuh merasa sedih merasa aduh di gimana udah ngasih tetesannya udah tiga minggu berarti kan satu minggu lagi nih orang mertuanya ini mati ahnya dia cepat lagi pergi ke tempat tukang obat tuh dia nangis pak saya minta obat penawarnya sih katanya loh kenapa memangnya pak saya tuh kan kemarin kata pak suruh baik saya baik ternyata mertua saya tuh jadinya baik banget sayang banget saya tuh sampai dikasih hadiah saya gak mau mertua saya mati saya tuh sekarang sayang sama mertua jadi saya minta penawarnya waduh gak ada penawarnya katanya beliau loh terus gimana pak dia nangis kamu bener nyesel iya bener nyesel saya gak mau jahat lagi saya mertua akhirnya kata bapak tadi itu bukan racun itu vitamin katanya gitu jadi itu vitamin hanya aku pengen mengingatkan kamu sebenarnya kenapa sih kalau mertua ngomel tidak akan ngomel kecuali ada sebabnya mungkin kamu yang kurang pintar bawa diri sehingga ternyata lihat ketika kamu berubah menjadi baik kamu perhatian walaupun niatnya awalnya tidak baik tapi lihat respon yang diterima oleh mertua luar biasa sehingga dia pun menjadi sayang dan perhatian kepadamu nah itu loh artinya ini wahai para akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu ta'ala jangan menuntut mertua untuk memahami karakter kita tapi jadilah kita memahami orang mertua kita kita pahami mertua kita apa yang dikendaki kalau dia suka ngomel oh berarti ada yang salah mungkin kita kurang tanggap mungkin kita kurang perhatian jadi yang manjalah dengan dengan mertua jadi kayak kita manjalah kepada orang tua manjalah dengan mertua kita cium pipinya kita duduk dengannya sering duduk bersamanya ngobrol-ngobrol bercerita dan sebagainya itu menjadikan semuanya indah ya dan Umi Subhanallah pernah waktu di Singapura kita diajak salah satu teman di sana untuk datang seorang hubabah yang usianya itu sudah sembilan puluhan ya dan beliau tuh Subhanallah kerjaannya tuh baca Quran dalam satu minggu itu kadang bisa hatam satu sampai dua kali ya itu luar biasa akhirnya kita ziaroh ke tempat beliau dan tak pikir waktu itu beliau tuh di rumah putrinya gitu Umi melihat tuh hubungan antara waktu itu kita disambut oleh seorang perempuan ya putrinya itu sambutnya tuh Masya Allah nyenengin banget dan kita melihat tuh hubungan hubabah ini dengan putrinya tadi tuh sangat indah kita lihat hubabah tuh jadi sering tertawa putrinya tuh godain apa Umi pikir tuh putrinya ternyata rupanya menantunya Subhanallah Umi tuh kaget kalau hubungan seorang anak dengan putrinya orang tua dengan putrinya baik itu kan ya wajar ya hubungan orang tua dengan anak gitu ini ternyata menantunya itu Umi agak kaget banget maksudnya tuh sebegitu indahnya Umi tuh melihat kayak gak ada jarak sama sekali sangat sangat luar biasa sampai melihat tuh mertuanya sangat sayang banget sama menantunya begitu pun menantunya kemertuanya tuh ketaguyonin apa gitu dan karena sudah mertuanya udah supuh jadi mertuanya tuh suka ngaji pindah-pindah Umi lihat di setiap meja-meja yang memang ditempatin oleh hubabah tadi untuk membaca Quran itu kok ada Al-Quran lalu nanti ada buku doa yang ditempelin ditimpak dengan kaca begitu supaya tidak lari kemana-mana ditulis dengan tulisan yang besar itu rupanya kerjaan menantunya semua jadi setiap tempat Al-Quran supaya apa supaya mertuanya kalau pengen ngaji dimana-mana tuh enak sampai sebegitunya dipikirkan Masya Allah jadi luar biasa banget gitu ya sampai dikatakan apa punya putri hubah punya putri tapi lebih dekat dengan mertuanya daripada putrinya luar biasanya itu itu saya kayak menyediakan kita tuh merasa sangat sangat terharu sangat kagum gitu ya Masya Allah jadi kita tuh ternyata gak mustahil ada hubungan indah antara menantu dan mertua asalkan apa yaitu semua saling memahami saling mengerti dan ingat hitung-hitungan kita dengan Allah sehingga kalau kita berbuat baik kepada mertua jangan berharap balasan tapi berharap rida Allah setiap kebaikan kita untuk mertua apakah dibalas atau tidak kita telah menabung pahala kita telah membukar rahmat Allah dengan cara berbuat baik kepada beliau maka pahami mana ini pahami mana ini maka dari situ akan mudah kita untuk berbakti kita gak akan menuntut untuk mendapatkan balasan yang sama karena yang kita cari adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau sudah hubungan indah antara menantu dan mertua gak ada lagi istilah apa sih Umi itu pernah ada warung ada warung jualan jualan apa sih jualan makanan jualan mie ya Umi ingat waktu itu jualan mie itu mie pedas kok judulnya tuh judul mie nya mie pedas sepedas lidah mertua itu kita yang baca ini kayak jenis yang punya warung ini punya masalah semertua itu kok ada sampai ada bahasa sepedas lidahnya mertua itu kan itu kan aneh itu kan kurang ajar banget gitu ya itu kan kurang ajar banget makanya sudah lah jadi gak boleh sampai keluar istilah seperti itu ya mertua kita adalah orang tua kita mereka akan baik kepada kita di saat kita pun memberikan kebaikan yang memberikan perhatian khidmah bakti kepada mereka jadi itulah dan di setiap bakti kita hitungan kita dengan Allah maka itu akan menjadikan kita ringan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga kalau sudah hubungan kita dengan mertua indah lihat dengan suami pun akan indah dengan suami akan indah jangan dibuat suami berat memilih antara mertua atau istri mertua atau istri dua-duanya adalah orang yang sangat dicinta oleh suami maka jangan dibuat suami kita itu dilema karena kita gak indah dengan mertua maka kita tuntut suami untuk memilih antara kita atau mertua kita itu adalah satu kesalahan yang fatal jadikan suami kita senang di saat kita baik dengan mertua mertua pun sayang kepada kita maka itu akan menjadikan hubungan kita dengan suami pun akan menjadi lebih indah dan pun terlebih lagi itu akan mendatangkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bisawab dan tambahan jangan meminta suami untuk menuntut suami untuk baik juga kepada orang tua kita kewajiban kita baik kepada mertua kita kepada orang tua iya tapi untuk kita jangan menuntut pasangan kita menuntut itu menjadikan gak enak berbuat baik dulu kepada orang tua suami maka sambil kita memohon semoga dengan kebaikan yang kita lakukan untuk mertua menjadikan suami pun nanti bisa menjadi hubungan baik dengan orang tua kita wallahu a'lam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati